Begitu kita mencapai kemandirian, kita juga ingin merasa kebermaknaan, gitu ya Bahwa apa yang kita miliki itu bermakna, karena kita mendapatkannya juga gak sendirian Tadi abang katakan, ada orangkah yang berhasil membangun usaha sendirian? Gak mungkin Gak mungkin, dia butuh karyawan, dia butuh bahan baku, bahan bakunya mungkin ada diimport dari Cina gitu Ataupun yang dari lokal, butuh supplier, wah rentetan orang berjubel disitu Jutaan orang terlibat Jadi begitu dia mendapatkan sesuatu yang disebut Ya Allah, ini karunia darimu Mendapatkan segini itu karena rentetan banyak orang yang terlibat Maka sesungguhnya kelebihan ini pun ada hak untuk mereka Jadi ada hak di harta kita untuk mereka Dan ketika merasa bermakna, ada kebahagiaan yang mungkin kita tidak pernah rasakan Jadi jangan dibilang bahwa orang yang menafkakan hartanya tidak bisa merasakan bahagia Oh bahagia, orang pelit yang ketika merasakan sesak hatinya Sesak rasanya Tapi orang yang dermawan, yang hakim, tersiksa kalau ada sesuatu yang harus ditunaikan, dia belum tunaikan Itu Rasulullah saja kadang-kadang buru-buru habis sholat Kenapa ya Rasulullah ada harta yang belum aku nafkahkan Luar biasa gitu kan Berarti disitu ada perasaan bahagia Jadi belajarnya ada perasaan bahagia Memberikan kepada orang lain Atas hak orang lain yang ada pada diri kita Juga menimbulkan rasa bahagia Terima kasih